Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, nama-nama yang dilarang menurut agama Islam Pertama, nama penghambaan kepada selain Allah SWT Yaitu setiap nama yang menggunakan kata Abdul Atau Abdul, yaitu hamba tetapi tidak disandingkan dengan Asma'ul Husna Misalnya Abdul Rasul Abdul Ka'bah, Abdul Insan, Abdul Masih, Abdul Talib, dan lain-lain Yang kedua, nama yang khusus untuk nama Allah SWT atau Asma'ul Husna Yaitu semua Asma'ul Husna sebanyak 99 nama Maka haram menggunakannya karena hanya Allah SWT yang berhak atasnya Misalnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam, dan seterusnya Kemudian yang ketiga, nama orang kafir yang sudah identik dengan orang-orang kafir Misalnya Emmanuel, Susan, George, Robert, Alberto, Gregorius, dan lain-lain Bagaimana kita akan membenci kekafiran padahal kita memberi nama anak dengan nama-nama orang kafir Keempat, nama-nama berhala yang disembah Yaitu nama-nama berhala yang pernah disembah baik pada zaman dahulu maupun pada saat ini Maka haram digunakan untuk nama Misalnya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Zeus, Ra, dan lain-lain Kelima, nama yang tidak menunjukkan yang diberi nama Yaitu nama yang tidak layak dimiliki oleh seseorang Atau nama yang mengandung penyucian diri dan juga mengandung kerustaan Maka semua itu haram digunakan Misalnya Malikul Amlaq, Hakimul Hakim, Sayyidun Nas, Kemudian Sayyid Waladi Adam Semua adalah khusus untuk sesuatu yang berhak Kemudian yang keenam Nama atau sebutan untuk setan Misalnya Khinzab, Walhan, Ra'war, Hajda, Khubud, Khobait, dan lain-lain Itulah nama-nama yang diharamkan atau dilarang untuk digunakan khususnya bagi umat Islam Jika ada di antara kaum muslimin yang terlanjur sudah memberi nama anak atau keluarga dengan nama-nama yang dilarang tersebut Maka segeralah untuk mengganti namanya dengan nama yang dibolehkan atau yang lebih baik Agar mendapatkan kebaikan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Aisyah Dia berkata bahwa Rasulullah biasa mengganti atau merubah nama yang jelek Hadis riwayat Tirmizi Rasulullah dia bersabda Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian Maka baguskanlah nama-nama kalian Hadis riwayat Abu Daud dan Bayi Haki Baik demikian pada video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh